Badis akhirnya setelah penantian panjang dan beberapa kali kebocoran data pastinya RUU PDP atau Perlindungan Data Pribadi disahkan juga hari ini Badis Puan Maharani mengatakan kalau misalnya pengesahan RUU ini sebagai tonggak sejarah Indonesia dalam menjaga data diri pribadi masyarakat dari gangguan ataupun masalah digital Badis Jadi naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak tahun 2016 ini Badis terdiri dari 371 daftar inventarisasi masalah dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yaitu sebanyak 72 pasal Badis Undang-undang PDP ini nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia apabila datanya bocor Gak cuman itu aja tapi juga jadi pegangan bagi para instansi terkait baik itu pihak swasta ataupun pihak pemerintah dalam mengamankan data diri kita Badis Terus kira-kira gimana nih dengan Biorka yang sudah banyak meretas data kita Badis kira-kira bisa dicerat hukum gak ya? Tentu bisa Badis Pembocor data seperti Biorka ini bisa dihukum pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah Badis Karena telah mengkoleksi data pribadi dan juga membocorkannya ke ruang publik Nah ini sudah ada di pasal 67 Undang-Undang PDP Badis Gak cuman itu orang yang membocorkan data dan juga menggunakan data diri orang lain ini terancam masing-masing denda 4 miliar rupiah dan 5 miliar rupiah Badis Gak cuman pembocoran data aja Badis Dalam Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban para pengelola data baik itu pihak swasta, pihak pemerintah bahkan sampai perusahaan asing Badis Yang intinya pengelola data ini wajib melindungi dan merahasiakan data diri kita Kalau misalnya nanti ternyata bocor ada sanksinya Baik itu sanksidenda administratif ataupun penghapusan data yang sedang diproses Badis Banyak sih yang legah karena akhirnya setelah 6 tahun RUU ini disahkan juga Tapi gak lepas dari kritikan juga nih Badis Kritik-kritik ini seperti dianggap diskriminatif, tidak lengkap dan juga mengancam kebebasan publik Badis Berdasarkan studi Yayasan Tifa, UUPDP hanya berorientasi kepada sanksi Padahal terdapat beragam level kesadaran dan kesiapan pengendali dan prosesor data di sektor publik dan privat Pengaturan mekanisme penegakan berbasiskan sanksi semata ini gak akan efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di Indonesia Mengenai pentingnya pelindungan data diri Badis Sinkronisasi Undang-Undang PDP dengan Undang-Undang lain juga jadi poin sorotan Mengingat banyak pasal yang menyatakan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nah setidaknya kalau udah kayak gini jadi lebih jelas ya Badis Udah gak ada lagi deh yang namanya nyalain masyarakat kalau misalnya data kita bocor Iya kan Badis? Insa 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 Terima kasih.